Pendekar Kembarjili 17 Meski aku tidak paham soal racun meracun, tapi dapat kudesak kadar racun dalam tubuhmu menjadi satu tempat agar tidak menyebar untuk sementara, dalam keadaan demikian bolahlah kau pergi mencari Yok Ong Ya dan minta pengobatan padanya, kata Hoat Sujeng Yok Ong Ya. Siapakah dia? Tinggal di mana tanya Yewi cepat. Watak Yok Ong Ya, Raja Obat, sama sekali berbeda daripada Suputku, tutur Hoat Sujeng Malahan orang memberi gelar Senji Ujilei kepadanya, dengan nama Buddha Jilei artinya dia berhati walas asih seperti Buddha. Asalkan ada orang minta tolong padanya pasti akan ditolongnya dan biasanya pengobatannya sangat mustajak, obat diminum, penyakini hilang. Hanya saja sudah lama dia mengasingkin diri, tokoh sakti demikian lebih suka mengasingkan diri, sungguh suatu kerugian besar bagi kemanusiaan umumnya, ucap Yewi. Waktu dia mengasingkan diri, sebelumnya pernah ku nasihati dia agar mengurungkan niatnya itu, tapi dia sudah putus asa, bagaimanapun tidak mau lagi bekerja bagi kemanusiaan, waktu itu kuanggap dia terlalu cupet pikiran. Tapi kalau dipikirkan sekarang, ai, kehidupan ini memang sukar untuk diomong, Yewi tahu kisah hidup Hoat Sujin sendiri pasti juga ada sesuatu yang membuatnya berduka makanya sekarang dia tinggal di dalam peti mati dan menyebut dirinya orang mati yang masih hidup, Hoat Sujin, atau orang hidup yang sudah mati, sekarang bicara tentang Yokong, ya, hal ini telah menimbulkan kenangan dukanya di masa lampau. Maka cepat Yewi menyelah, Cian Pual, dimanakah Yokong ya bertirakat sekarang? Kenapa selama berpuluh tahun dia tidak diketahui halayak ramai? Hoat Sujin sadar dari kenangannya yang menyedihkan itu, katanya, kecuali beberapa sahabat lama, tiada orang lain yang tahu tempat kediaman Yokong, ya. Akanku beritahukan padamu tempat tinggalnya, apabila dapat kau temukan dia, ku yakin dia pasti mau menyembuhkan racun dalam tubuhmu ini, dimanakah beliau tinggal? Tanya Yewi tidak sabar. Ia heran Yokong ya itu mengasingkan diri di tempat macam apakah sehingga tidak dapat ditemukan orang. Hoat Sujin lantas berkata, tempat tinggalnya seluruhnya ada lima tempat, biar ku katakan seluruhnya juga sukar kau ingat. Ada sebuah peta, bolehkah simpan sebaik-baiknya, dalam peta ini tercatat segala sesuatu dengan jelas dan dapat kau gunakan untuk mencari dia. Hoat Sujin lantas mengeluarkan sehelai peta dan dimasukkan ke dalam baju Yewi. Ingin sekali Yewi melihat peta itu tapi apa daya, sekujur badan terasa lemas, bergerak saja rasanya malas. Lalu Hoat Sujin berkala pula, sekarang dengan tenaga dalam ku akan kudesak racun dalam tubuhmu itu ke telapak tanganmu. Nah, awas titik selagi tangannya terjulur ke dalam peti mati dan mulai mengerahkan tenaga murni, mendadak terdengar suara duks. Satu kali suara duks itu kedengaran sangat jelas dalam malam yang sunyi. Yewi dapat merasakan suara itu datang dari atap kuburan. Dilihatnya air muka Hoat Sujin rada berubah dan berbisik padanya, SSST, jangan bersuara lalu orang hidup mati ini mendengarkan dengan cermat dengan air muka sangat prihatin seperti kedatangan musuh tangguh. Menyusu lantas terdengar pula suara duk-duk, beberapa kali, itulah suara ketukan daripada dinding atap. Tujuannya jelas, yaitu ingin mencari kuburan dalam gua ini dalam waktu singkat suara duk-duk, itu makin jelas dan makin kerap. Hoat Sujin bergumam sendiri, bila lubang cahaya sampai ditemukan dia, tentu bisa runyam, dengan heran Yewi tanya, Dia? Dia siapa agyok? Jawab Hoat Sujin. Apakah Ye Teng Sin nih ingin mencari jalan masuk kuburan ini? Tanya Yewi pula. Hoat Sujin mengiakan pelahan, didengarnya suara duk-duk tadi makin lama makin pelahan Hoat Sujin menghela nafas lega, ucapnya, untung lubang cahaya tidak sampai diketemukannya, Mengapa Ye Teng Sin nih mencari lubang masuk ke kuburan ini? Tanya pula Yewi deng heran Hoat Sujin mendengus, Untuk apa lagi? Dia ingin mencuri jenazah istriku, heran luar biasa Yewi oleh keterangan ini pikirnya. Sungguh aneh, betapapun Ye Teng Sin nih adalah seorang tokoh terkemuka seorang maha guru ilmu silat, Bahkan seorang beragama dan bergelar sini, masakah dia ingin mencuri jenazah Hoat Sujin? Terlalu mustahil terdengar Hoat Sujin menghela nafas, katanya pula. Jika tidak ku jelaskan, tentu kau tidak percaya bahwa Agiok ingin mencuri jenazah istriku, Dalam hati memang Yewi berpikir demikian, maka ia hanya mengangguk sebagai tanda membenarkan. Hoat Sujin lantas bertanya, kau mengakui sebagai murid Jipek Liyong apakah pernah kau dengar kisah hidup gurumu itu? Yewi masih ingat benar cerita Jipek Liyong dahulu tentang tiga saudara seperguruannya, Maka jawabnya, ya, tahu, malahan Suhu juga bercerita tentang ikatan jodohan Antara putra-putri Toa Supek dan Ji Supek ketika istri masing-masing sedang mengandung. Menyinggung urusan perjodohan orok dalam perut istri masing-masing itu, Mendadak air muka Hoat Sujin berubah kelam dan menghela nafas panjang. Apakah Ciam Pua kenal Toa Supekku? Tanya Yewi tiba-tiba. Akulah Toa Supekmu, jawab Hoat Sujin kejut dan heran sekali Yewi, serunya, Hah, Ciam Pua, Ciam Pua inilah Toa Supekku? Bukan, bukankah beliau sudah, sudah meninggal? Benar, Toa Supekmu memang sudah meninggal dunia, Yang masih tertinggal ini hanya raganya saja tanpa jua, Hoat Sujin menghela nafas. Hoat Sujin, orang hidup yang sudah mati memang tertinggal raganya saja, Demikian Yewi membatin. Entah mengapa Toa Supek menganggap dirinya sendiri sudah meninggal didengarnya Hoat Sujin bertutur pula, Meski Supekmu menjabat pangkat perdana menteri, Tapi wataknya suka berkelana dan berbuat hal-hal mulia. Waktu pertama kali kami bertemu, rasanya sudah seperti kenalan lama. Pada tahun itu istri kami sama-sama hamil, Karena dorongan rasa ikatan yang akrab, Kami saling berjanji mengikat jodoh bagi orok yang masih berada dalam padahal urusan anak-anak mestinya tidak dipikirkan tergesal-gesa. Kemudian istri Jite melahirkan seorang putra dengan selamat. Sedang istriku, istriku melahirkan anak perempuan, Tapi, tapi sungguh malang, sampai di sini berderailah air matanya dan tidak sanggup melanjutkan lagi. Diam-diam Yewi terharu dan merasa Sang Toa Supek memang harus dikasihani, Punya anak eh harusnya peristiwa yang mengembirakan, Siapa tahu kelahiran itu mengalami kesukaran sehingga ibu maupun oroknya sama meninggal. Bila membayangkan kejadian pada waktu itu, Ia pun dapat merasakan betapa hebat pukulan batin yang dirasakan oleh paman guunya itu. Mendadak Hoat Sujin menengadah dan berseru, Oh, tiandosa apakah aku lol tiongcu sehingga mengakibatkan istriku meninggalkan dan aku dihukum sebatang kara di dunia ini seperti setan gentayangan titik. Sembari menangis Hoat Sujin mendekati peti mati di sebelah sana, Ia mendekat di atas peti mati dan sesambatan pula, Oh, Hwi, Hwi ku sayang, benarkah kau sudah mati? Tidak-tidak kau tidak mati jika benar kau sudah mati, Lalu apa artinya hidup ini bagiku? Sekuatnya Yewi meronta bangun, Dilihatnya peti batu di sebelah itu tertutup dengan rapat tanpa kelihatan celahnya, Jelas memang sebuah peti mati sungguhan. Diam-diam ia berpikir, Istri Toa Supek terisi di dalam peti mati itu, Jelas sudah meninggal berpuluh tahun, Jangan-jangan cinta Toa Supek dengan istrinya sangat suci dan mendalam sehingga meski sudah mati sekian lamanya, Senantiasa Toa Supek mendampingi di sisi peti matinya dan tetap menganggapnya masih hidup. Hoat Sujin masih terus menangis, Suaranya makin perlahan, Keluhnya lagi dengan suara parau, Oh, Hwi, jika kau tahu di alam baka, Bicaralah satu saja padaku, Cukup satu kata saja untuk menghilangkan rasa rinduku. Ye'ui menggeleng terharu, Pikirnya, Toa Su hampir gila merindukan istrinya, Orang mati mana bisa bicara? Tampaknya di dunia ini memang ada suami istri yang saling mencintai sedalam ini, Selama berpuluh tahun ini entah kira bagaimana Toa Supek lewakan hari dengan kesetian sekuatnya. Ye'ui merangkak keluar dari peti itu dan mendekati Hoat Sujin dengan langkah terhuyung. Ia coba menghiburnya, Toa Supek harap jangan berduka, Jika engkau sedemikian berduka, Di alam baka juga bibi akan merasa tidak tenteram. Hoat Sujin berdiri dan mengusap air matanya-nya, Hi, Miji, mana boleh kau bangun? Lekas berbaring lagi Ye'ui lantas berbaring kembali di dalam peti itu. Dalam hati mungkin akan kau tertawakan diri paman guru yang baru dikenal pertama kali lantas menangis seperti orang gila, Kata Hoat Sujin. Ye'ui menggeleng, Katanya, Cinta adalah sesuatu yang paling berharga di dunia ini. Toa Supek menangis bagi cinta, Sungguh wampu merasa sangat terharu, Mana bisa mencertawakan dirimu, Hoat Sujin merabai Ye'ui yang berbaring itu, Ucapnya, Anak wii yang baik, Terima kasih atas nasihatmu tadi. Kalau tidak entah sampai kapan aku akan berduka dan mungkin benar akan membuat tidak tenteram istriku tersayang di alam baka, Ia menghela nafas panjang, Lalu menyambung, Selanjutnya sedapatnya akan ku batasi rasa dukaku, Kenapa menurut cerita Suhu, Katanya Toa Supek sudah meninggal tanya Ye'ui kemudian. Sesudah istriku meninggal, Ku bawa jenazahnya dan menghilang di pegunungan Tiam Jong San ini, Sebelum berangkatku tinggalkan pesan kepada kedua saudara angkatku bahwa aku pun sudah bosan hidup. Habis itu selama bertahun-tahun dunia Kangowik pun kehilangan jejakku, Maka mereka mengira aku sudah membunuh diri mengikuti istriku. Mereka tidak tahu, Setiba di sini, Aku lantas membangun kuburan ini dan senantiasa berdiam di sisi istriku. Ku pikir hidupku akan kuahiri kera begini dan takkan muncul lagi di dunia ramai. Tak diduga setahun kemudian, Teringat kepada adik Yokoan, Tetap juga ku turun gunung satu kali. Tapi aku tidak berhasil bertemu dengan adik Yokoan, Malahan ku ketahui dia telah mendahului mangkat daripadaku. Aku menangis di depan makamnya dan mengambil keputusan pulang ke Tiam Jong San sini untuk seterusnya tidak akan turun gunung lagi. Tapi waktu naik kembali ke sini, Tengah jalanku pergoki enam kakek cacat sedang berkumpul dan berunding, Mereka menyinggung nama Jite Kliong yaitu Sam Suteku. Meski hubunganku dengan Sam T tidak serapat Jite namun tetap ku perhatikan dia, Ke enam kakek cacat tentunya anggota Jit Kenso yang terkenal di dunia Kangowik itu tanya Yewi. Betul, Hoat Sujan mengangguk. Waktu itu nama Jit Kenso juga sudah ku dengar, Cuma tidak ku tahu bahwa salah seorang di antaranya adalah saudara angkatku sendiri, Ku dengar pembicaraan mereka bahwa mereka telah menjadi cacat selama hidup akibat ingin belajar Haiyan Kiam Hoat. Namun mereka masing-masing hanya berhasil meyakinkan satu jurus saja, Sedangkan Jite Kliong juga sama-sama cacat badan, Entah mengapa bisa menguasai dua jurus Haiyan Kiam Hoat selagi mereka saling berdebat mengenai ketidakadilan itu, Kulihat si kakek bisu memberi tanda dengan isyarat tangan untuk menjelaskan cacat Jipek, Iyong, kiranya sampai mengalami kebiri anggota rahasianya, Cacat ini jelas berlibu kali lebih tersiksa daripada mereka berenam. Maka hanya dia saja yang mendapatkan ajaran dua jurus Haiyan Kiam Hoat. Kebiri, seru Yewi kaget. Pantas wajah suhu putih bersih, kelimis tanpa janggut, Kiranya beliau pernah dikebiri entah siapakah yang melakukan tindakan keji itu terhadap suhu waktu ku dengar hal ini, Hatiku juga sedih bagi Samteh, kata Hoat Sujain dengan menyesal. Selama hidup Samteh sangat tinggi hati, Setelah mengalami siksaan badan Yah Kaji ini, Kira bagaimana dia akan bertanggung jawab terhadap ayah bunda dan leluhur? Maka diam-diam timbul hasratku untuk menuntut balas baginya, Lalu ku dengar mereka sah berdebat lagi ada yang menuduh si perempuan kotor Tio Gioktin itu tidak adil. Mendengar nama Tio Gioktin, Benaku serasa mendengung, Kupikir sakit hati Samteh ini rasanya tidak dapat lagi ku balaskan titik Yewi merasa tidak mengerti, Tanyanya, mengapa Toa Supek tidak dapat tapi ia tidak meneruskan ucapannya, Ia merasa pertanyaan yang bernada menegur ini tidak sopan terhadap Seng Paman Guru, Walaupun begitu air mukanya kelihatan merasa kurang senang. Hoat Sujin lantas menyambung ceritanya, Tapi setelah ku pikir lagi, Biarpun Tio Gioktin adalah anak perempuan guruku, Kalau salah juga harus dihukum, Kalau tidak, Kan sia-sia Samteh bersaudara dengan kuah, Ku salah sangka padamu. Toa Supek seru Yewi. Memangnya salah sangka apa tanya Hoat Sujin. Kukira Toa Supek melihat kecantikan Eteng Sin Mi, Lalu lupa menuntut balas bagi saudara angkat sendiri, Tak tersangka Eteng Sin Mi adalah anak guru Toa Supek. Hoat Sujin menggeleng-geleng kepala, Katanya, Ai kenapa kau pikir begitu atas diriku? Hendaklah kau tahu, Di dunia ini, Kecuali istriku, Biarpun ada perempuan lain secantik, Bidadari juga takkan ku pandang sekejap, Wajah Yewi kelihatan malu, Ucapnya dengan gagap. Ku salah sangka, Ku kira Toa Supek serupa-serupa Ohit Cuo, Kiranya kau pun tahu Ohit Cuo, Tanya Hoat Sujin dengan gegetun Yewi mengangguk katanya, Pek Apo Po Cuo Ohi Hoan pernah bercerita tentang hubungan kakeknya itu dengan Eteng Sin Mi, Ceritanya sangat jelas dan Wampu telah mengetahuinya. Waktu Sumo Ai berusaha memikat Ohit Cuo, Aku baru saja meninggalkan rumah perguruan, Tapi tindakan kotornya sudah menggemparkan dunia Kang Ou, Setiap tokoh dunia persilatan sama mengetahui Sumo Aiku adalah seorang perempuan rendah dan cabul suhu sendiri sangat berduka atas tindak tanduk puterinya meski dia sudah diusir sewaktu aku masih berada di rumah perguruan, Tapi apapun juga dia tetap darah daging suhu, Setiap kali suhu mendengar anak perempuannya berbuat sesuatu kejelekan, Beliau lantas mengurung diri di kamarnya dan selama belasan hari tidak suka bicara. Teringat kepada kasih seorang ayah, Yewi ikut merasa pedih, Ucapnya dengan menyesal, Pohon ingin tenang tapi angin meniup terus, Anak ingin berbakti namun ayah sudah tiada apakah ayahmu sudah meninggal, Tanya Hoa Tsu Jin. Dengan menahan air matu Yewi mengangguk. Ya, beliau sudah wakia cukup lama, Oh, anakwi yang baik, Kata Hoa Tsu Jin dengan terharu, Ayahmu sudah meninggal dan kau masih juga berduka baginya bila mana terkenang, Kau pantas dipuji sebagai anak yang berbakti. Tapi, semua ayiku itu bahkan pulang menjenguk saja tidak mau ketika guruku meninggal, Iteng Sin ni masakah puteri durhaka begitu seru Yewi dengan gusar. Meski dia tidak berbakti, Aku pun tidak berani menghukum berat padanya, Tutur Hoa Tsu Jin pula. Setelah ku temukan dia tahun ini, Ku nasihati dia agar kembali ke jalan yang baik. Ku pikir asalkan dia mau jadi orang baik, Sakit hati adik angkat bolahlah ku kesampingkan. Apakah Iteng Sin ni benar-benar tunduk kepada nasihat Toa Supek lalu memeluk agama Dan akhirnya mendapatkan gelar pujian sebagai Sin ni tanya Yewi. Masakah dia mau menurut begitu saja kepada nasihat ku kata Hoa Tsu Jin. Dia bilang, Salah saudara angkatmu sendiri yang serakah ingin mendapatkan Haiyan Tsu Hoat yang nomor satu di dunia itu. Rupanya tentang Ohit Tsu mati di racun sumo ai itu telah diketahui orang Kango, Tatkala mana Ohit Tsu memang diakui secara umum sebagai tokoh nomor satu di dunia, Dengan sendirinya ilmu goloknya diincar oleh setiap orang. Asalkan berhasil meyakinkan ilmu golok tinggalan Ohit Tsu jelas orang itu pula akan mewarisi gelar sebagai jago nomor satu di dunia, Yewi tidak percaya, Ia menggeleng dan berucap, Ah, ku kira belum tentu benar, Sumo ai telah mengubah ilmu golok menjadi ilmu pedang dan tetap sangat lihai, Apabila kau berhasil meyakinkan Haiyan Tiam Hoat dengan lengkap, Jangankan sumo ai bukan tandinganmu, sekalipun aku juga kalah. Cuma sayang, hanya enam jurus Haiyan Tiam Hoat yang kau kuasai, Sebab itulah kau tidak tahu betapa daya serang Haiyan Tiam Hoat yang sesungguhnya, Muka Yewi menjadi merah, ia menunduk dan tidak bersuara lagi. Hoat Sujin meneruskan lagi ceritanya, Kataku waktu itu kepada sumo ai, Meski sampai serakah, Tidaklah pantas hanya kau wajarkan dua jurus Haiyan Tiam Hoat, Sudah itu kau bikin cacat dia selama hidup, Sumo ai mendengus, Dia menjelaskan bahwa sebelumnya dia sudah menyatakan, Barang siapa ingin belajar Haiyan Tiam Hoat harus tunduk kepada segala kehendaknya. Lantaran kepandayan Samte tidak lebih tinggi daripada sumo ai, Terpaksa dia menurut saja syarat yang dikemukakan itu. Aku sangat kelusar oleh keterangan sumo ai itu, Kucelah dia, apapun juga tidak seharusnya dia perlakukan Samte sekejam itu. Aku menyatakan rasa curigaku bahwa Samte pasti tidak sukarlah diperlakukan kira begitu. Hal ini dibantah oleh sumo ai, Katanya Samte justeru sukarlah ditindak begitu olehnya. Tentu saja aku tidak percaya dan kudesak lagi agar sumo ai memberi keterangan lebih jelas. Akhirnya baru ku tahu duduknya perkara. Kiranya waktu Samte datang minta belajar ilmu pedang kepada sumo ai, Pada pandangan pertama saja sumo ai lantas penujui simte setelah berkumpul beberapa hari, Sumo ai lantas merayu Samte dan ingin main cinta. Tapi Samte adalah seorang lelaki gilang gemilang, Maksud tujuannya hanya ingin belajar ilmu pedang nomor satu di dunia dan tidak sedi main begituan dengan sumo ai. Apalagi waktu itu Samte juga sudah mempunyai kekasih, Mana bisa dia menyukai seorang perempuan yang terkenal busuk di dunia kanong? Tentu saja penolakan cinta Samte membuat sumo ai sangat gemas dan dendam, Dia menyatakan bila Samte ingin belajar hayan kiam hoat, Syarat utamanya harus dikembiri saking tergila-gila kepada ilmu pedang itu, Entah mengapa Samte lantas menerima syarat itu. Ker bicara sumo ai itu seperti cukup beralasan dan cacat Samte itu seolah-olah memang pantas, Tentu saja aku menjadi murka, Ku bilang, Kalau Samte sudah dikebiri, Seharusnya hayan kiam hoat diajarkan secara lengkap padanya. Tapi sumo ai tertawa dan menganggap salah Samte sendiri, Sumo ai bilang dirinya tidak bodoh dan tidak nanti mengajarkan ilmu pedang mahasakti semudah itu kepada Samte sehingga ada ilmu silat orang di dunia ini melebihi dia. Tidak kepala ngerasa gusarku, Ku nyatakan bahwa orang yang bisa mengalahkan sumo ai masih banyak di dunia ini sumo ai tidak percaya, Ia tanya siapa-siapa saja yang kumaksudkan. Ku yakin kufuku pasti jauh di atasnya, Sebab suhu tahu kelakuan sumo ai tidak baik, Tidak banyak kufu beliau yang diajarkan kepadanya, Sebaliknya seluruh kepandaian suhu telah diajarkan kepadaku, Maka aku lantas menyatakan, Akulah dapat mengalahkan kau. Dia tertawa dan menyatakan apabila benar dapat ku kalahkan dia, Maka dia akan menyerah takluk ku perlakukan sesukaku dan membalas dendam bagi Samte. Diam-diam aku mendongkol karena dia meremahkan kepandaian ajaran suhu, Tak ku pikirkan lagi apakah ilmu pedangnya nomor satu di dunia segala, Begitu mulai bergebrak segera kulancarkan serangan maut, Kupikir dalam sepuluh jurus juga akan kukalahkankah siapa tahu, Meski sudah berlangsung sampai tiga ratusan jurus, Keadaan masih sama kuat sungguh tidak kuduga, Beberapa tahun tidak bertemu, Dia berhasil mempelajari macam-macam kungfu dari berbagai golongan dan aliran melihat ini, Semakin gemas hatiku, Ku tahu pasti banyak perbuatan kotor yang dilakukannya, Sehingga berhasil menipu kungfu sebanyak itu dari orang yang tergila-gila padanya, Diam-diam aku berduka bagi suhu, Maka seranganku segera bertambah ganas tanpa kenal ampun, Meski ilmu silatnya mencakup kungfu berbagai aliran, Tapi dia tidak berhasil mempelajari inti sari kungfu ajaran suhu, Akhirnya ku gunakan satu jurus maut dan berhasil mengatasi dia, Ku pikir suhu meninggal oleh karena makan hati atas tingkah lakunya, Entah berapa banyak pula tokoh dunia perselatan yang telah menjadi korbannya, Bahkan teringat pada cacat Samte sungguh sekai tusuk ingin ku binasakan dia, Pada detik yang menentukan itulah, Mendadak ia berteriak katanya dia telah mengajarkan Tian Isin Kang kepada Samte, Masakah aku sampai hati membunuhnya Tian Isin Kang Yeui menegas, Oh, kau pun tahu Tian Isin Kang tanya Hoa Tsu Jin Suhu memang benar mengajarkan Tian Isin Kang padaku, Tutur Yeui, tapi beliau sendiri tidak mahir Tian Isin Kang, Beliau cuma pesan padaku bahwa Tian Isin Kang diperolehnya dari seorang perempuan kosen dunia perselatan EHM, Dasar Lue Kang yang dilatih Samte memang dari golongan Xiapei, Dengan sendirinya tidak dapat meyakinkan Tian Isin Kang, Kata Hoa Tsu Jin Ye menghela nafas, Lalu melanjutkan, Tian Isin Kang ini adalah inti ilmu silat Suhu, Waktu Suhu mengajarkannya kepada Sumuai dahulu pernah memberi pesan agar kelap Tian Isin Kang diajarkan kepada pemuda pilihan Sumuai sekadar sebagai emas kawin dari orang tua, Maka setelah ku dengar bahwa Sumuai telah mengajarkan Tian Isin Kang kepada Samte, Aku menjadi tidak tega membunuhnya, Tapi aku pun tidak melepaskan dia lagi, Segera ku bawa dia ke Tian Jong San sini, Ku paksa dia bersumpah bahwa selain mendapat izinku, Satu langkah pun dia tidak boleh turun gunung dan seterusnya dia harus cukur rambut dan menjadi nikoh di atas gunung ini, Ku kuatir pula jiwa jahatnya sukar berubah dan mungkin dia akan mengganas lagi terhadap orang yang kebetulan datang ke sini, Maka ku larang pula dia membunuh orang, Kalau larangan ini dilanggar dan ku ketahui, Maka dia akan ku jatuhi hukuman berat, Pantas setelah Toa Supek bicara, Iteng lantas menurut pada perintahnya dan membawaku menemui Yaji, Sayang Yaji sudah kabur, Ai, entah sekarang Yaji berada di mana pikir Yewi, Melihat anak muda itu hanya menghela nafas dan diam saja, Hoat Sujin coba menghiburnya, Anak muda janganlah suka berduka, Meski dunia ini sangat luas, Asalkan punya kemauan, Masakah tak dapat menemukan seorang? Apalagi tujuan kepergiannya ini juga untuk mencari kau, Tentu banyak petunjuk dapat kau gunakan untuk mencari jejaknya, Mengingat jiwa sendiri bakal tertolong, Yewi berpikir, Ucapan Toa Supek memang tepat, Kenapa aku mesti berduka? Segera ia menengadah dan berkata, Tadi wampu menghibur Toa Supek agar jangan berduka, Tapi sekarang aku sendiri berduka, Sungguh harus dipukul, Sembari bicara ia teres menepuk kepalanya sendiri, Ai seperti anak kecil saja, Kenapa kau pukul dirinya sendiri? Kata Hoat Sujin dengan tertawa, Lalu sambungnya, Selama beberapa tahun selanjutnya, Sumuai lantas terakat dengan prihatin di atas gunung ini, Kulihat dia memang bersujud dan ada kemauan memperbaiki diri, Kemudian kuizinkan dia turun gunung satu dua kali setiap tahun, Waktu dia pulang pada pertama kali turun gunung, Dengan heran ia berkata padaku bahwa di dunia kangung, Ternyata namanya sudah sangat terkenal, Orang menyebutnya sebagai Teng Sin Mi, Kemanapun dia datang, Setiap orang memujanya seperti malaikat dewata, Aku tidak menjawab pertanyaannya itu, Tapi ku tahu setelah turun gunung, Berhubung di mana dua dia dihormat dan dipuja, Maka dia tidak berbuat kejahatan lagi, Sebaliknya banyak kebajikan yang telah dilakukannya sampai sekarang di dunia kangung, Nama Yeteng Sin Mi masih sangat dihormati, Sebab tiada yang tahu bahwa Yeteng adalah Tio Giok Tin Mi yang jahat di masa lampau itu, Sekalipun kemudian ada tersiar berita tentang Yeteng sama dengan Tio Giok Tin, Juga tidak ada lagi yang mau percaya, Padahal, yang terjadi sesungguhnya adalah karena mengingat budi kebaikan Suhau, Aku tidak tega menyaksikan anak perempuannya dikutuk, Maka pada waktu Sumo Ai mulai menjadi Nikoh, Sering ku turun gunung untuk melakukan hal-hal yang baik, Menolong sesamanya, Lalu ku tinggalkan tanda kepala Nikoh yang serupa Sumo Ai dengan memberi nama Yeteng, Lama kelamaan di dunia kangung lantas tersiar berita keluhuran budi Yeteng Sin Mi yang suka menolong kaum lemah dan miskin, Siapapun tidak ada yang menyelidiki asal-usulnya lagi, Meski kemudian keturunan Ohid Su mengetahui Yeteng Sin Mi tidak lain adalah Tio Giok Tin di masa lampau, Mereka terus menyebarkan desas-desus yang mencerca nama baik Sumo Ai, Nama Yeteng Sin Mi sudah kandung berakar dalam hati halayak ramai dan sukar lagi digoyahkan, Tapi tatkala mana di duayakangung juga muncul dua orang koson, Yang seorang suka pada warna merah dan yang seorang lagi gemar pada warna biru, Baik pakaian maupun tempat tinggal mereka, Semuanya mengenakan warna yang disukainya, Ah, itulah Anglo Ciam Pua dan Titik. Tanpa terasa Yeui berseru, tapi segera teringat olehnya pesan kedua Ciam Pua itu Agar jangan membocorkan urusan mereka maka cepat ia berhenti bicara, Namun dia sudah telanjur menyebut Ang Baw Kong dengan tertawa Hoa Tsu Jain berkata, Langkahmu yang ajaib itu adalah ajaran Ang Baw Kong dan Hoa Sin Ciammu adalah ajaran Liam Sihek. Tidak salah bukan Yeui terkejut jawabnya dengan gelapan, Dari-dari mana Toa Supek mengetahuinya. Waktu kau belajar pada mereka, semuanya dapat kulihat dari samping, Hanya saja kalian tidak mengetahui akan jejakku, ujar Hoa Tsu Jain. Baru sekarang Yeui menyadari kejadian dahulu, Beberapa kali pada waktu Ak Baw Kong dan Liam Sihek mengajar Kufu padanya, Kedua tokoh itu selalu sangsi ada orang sedang mengintip di samping, Tapi tidak diketahui dimana pengintip itu bersembunyi. Rupanya yang mengintip itu ialah Toa Supek. Hoa Tsu Jain bertutur pula, Masa itu, Ang Baw Kong dan Liam Sihek malang melintang di dunia Kang Hoa dan terkenal sebagai dua tokoh top. Meski watak sumuai sudah jauh berubah alim setelah tirakat sekian tahun, Tapi hasratnya ingin unggul ternyata belum berkurang. Tahun itu ia turun gunung lagi dan mendengar nama kebesaran kedua orang itu, Ia merasa penasaran, satu persatu didatanginya. Meski tinggi juga ilmu silatang Baw Kong dan Liam Sihek ternyata kalah setingkat dibandingkan sumuai, Mereka telah dikalahkan sehingga terpaksa mengajarkan Kufu andalan mereka kepada sumuai, Sebab sebelumnya mereka sudah berjanji, jika sumuai kalah, sumuai juga akan mengajarkan Hai Yan Kiam Hoat kepada mereka. Maka seterusnya Ang Baw Kong dan Liam Sihek lantas menghilang dari dunia Kang Hoa, Kiranya mereka telah dipaksa ikut sumuai mengasingkan diri ke Tiam Jong San sini. Sumuai berkata padaku, lantaran aku jarang bicara dengan dia, daripada kesepian, Maka dia sengaja mengundang dua tokoh terkemuka untuk menemani dia mengobrol dan aku diminta menyetujuinya. Waktu itu kufu sumuai sudah semakin lihai dan selisih tidak jauh lagi daripadaku, Andaikan kutolak juga tiada gunanya, malahan mungkin akan menimbulkan kerulan, Maka ku jawab asalkan dia tidak melanggar tata susila, apapun boleh dilakukannya. Dan mendingan juga, sumuai dapat hidup dengan prihatin, Kupikir apapun juga dia sudah beragama, Tentu sudah melupakan segala perbuatannya yang kotor di masa lampau selang beberapa tahun pula, Dia turun gunung lagi dan pulangnya membawa seorang anak perempuan yang sakit-sakitan, Ah, anak perempuan itu tentu ya ji, seru yewi. Betul, memang nonako, kata Hoat Sujain dengan mengangguk. Tapi anak itu sangat lemah setiap saat ada kemungkinan akan mati. Demi anak itu, jauh-jauh sumuai membawanya ke siongotaisan dan minta pengobatan kepada suputku, Peristiwa ini sudah pernah didengar yewi dari kogokya, Demi menyembuhkan bokya itulah maka sebagai imbalannya weteng sini mengajarkan lengpo-wipoh kepada suputku. Hoat Sujain menyambung pula, semakin besar lewetang nonako dapat terpupuk dengan kuat, Lalu sumuai mengantarnya pulang, Selanjutnya setiap bulan sekali sumuai tentu berkunjung ke rumahnya untuk mengajar kufu kepada nonako. Karena sering turun gunung, lambat laun. Sumuai mulai tidak betah tinggal lagi di atas gunung. Meski ilmu siayatnya sekarang sudah tidak lebih rendah daripadaku, Tapi berhubung terikat oleh sumpahnya, sumuai belum berani sembarangan meninggalkan tiam jongsan. Entah dari mana dia dapat dengar bahwa aku berdiam dalam kuburan ini adalah untuk menjampingi mendiang istriku satu hari, Ketika bertemu dia berkata kepadaku bahwa dia sudah bosan tinggal di pegunungan ini dan mengajak aku pindah ke tempat lain. Tentu saja ku tolak permintaannya, mana bisa ku tinggalkan jasad istriku. Karena maksudnya tak tercapai, mulailah sumuai mengganggu diriku, Asalkan bertemu selalu mendesak agar berpindah dari tiam jongsan suatu hari, Aku merasa sebal karena direcoki terus oleh sumuai, Aku menjawab dengan setengah membentak bahwa tidak mungkin ku tinggal kau tiam jongsan, Sepanjang hidupku ini akan terus tinggal di sini. Dengan tertawa ia tanya padaku bagaimana sekiranya dia mampu memujukku pindah dari sini? Aku sangat mendongkol, ku pikir tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang mampu membuatku pindah dari sisi istriku. Maka aku lantas menyatakan apabila sumuai mampu membuatku tinggalkan tiam jongsan, Maka aku akan memberikan kebebasan padanya. Dia mendengus dan menerima baik pernyataanku itu diam-diam. Aku merasa menyesal malah, apa yang ku katakan itu adalah karena terdorok oleh rasa gusarku. Setelah ku renungkan kembali, tahulah aku bahwa sumuai pasti akan berusaha mencuri jenazah istriku untuk memaksa aku meninggalkan pergunungan ini. Dugaanku ternyata tidak salah, selama beberapa tahun ini beberapa kali ku pergoki dia sedang mencari jalan masuk ke kuburan ini, Bila mana diketemukannya, pada waktu aku lengah tentu jenazah istriku akan dibawanya lari, Dalam keadaan begitu mau tak mau aku harus ikut pergi dari sini untuk mencarinya. Dengan demikian pertaruhan kami akan dimenangkan oleh dia dan kebebasannya juga takkan terikat lagi oleh sumpahnya, Sekali pandang saja Yewi lantas tau Seng Toa Supek lagi terkenang kepada istrinya yang sudah meninggal itu, Cepat ia bertanya, dan Ang dan Lam berdua ciampu mengapa juga tidak meninggalkan tiam jongsan sialnya Sebelum mereka bertanding dengan sumuai sudah berjanji akan mengajarkan kungfu andalan masing-masing kepada sumuai Apabila mereka kalah, bahkan selama hidup akan ikut tinggal di atas tiam jongsan. Mereka baru boleh meninggalkan pegunungan ini apabila pada suatu ketika mereka yakin ilmu silat mereka dapat mengalahkan sumuai, Dan selama belasan tahun ini apakah ilmu silat kedua ciampu itu tetap tidak dapat melebihi Teng Sin ni tanya Yewi. Ho Atsu Jin menggeleng, aku tidak tahu, sebab sejak mengasingkan diri di pegunungan ini mereka belum pernah menantang bertanding dengan sumuai, Mengapa mereka tidak mau mencobanya, memangnya mereka ingin tinggal di sini sampai akhir hayatnya ucap Yewi dengan heran ya, Aku pun merasa heran, kata Ho Atsu Jin tapi kemudian baru ku ketahui memang ada sebabnya sehingga mereka tidak berani menantang sumuai. Kiranya waktu mereka dikalahkan, sumuai belum sampai menggunakan hayan kiam Ho Atsu Jin. Setiba di kiam jongsan, sumuai khawatir pada suatu ketika kedua orang itu akan berhasil menciptakan kungfu istimewa dan mengalahkan dia, Maka dia sengaja pamerkan hayan kiam Ho Atsu Jin di depan mereka. Padahal ku tahu sumuai belum berhasil meyakinkan hayan kiam Ho Atsu Jin dengan sempurna, Hanya saja setiap jurus ilmu pedang itu memang sangat liai sehingga kedua lawan dapat digertak. Bahkan sumuai menambahkan gertakannya apabila kedua orang itu merasa mampu mengalahkan ilmu pedang itu baru boleh coba-coba menantangnya bertanding pula, Kalau tidak bila berani sembarangan menantang bertanding, akibatnya segenap anggota keluarga kedua orang itu akan dibunuhnya habis. Ang Baol Kong dan Lam Si Hek adalah lelaki yang patuh pada ucapannya sendiri, setelah mereka kalah, mereka lantas meninggalkan keluarga dan ikut tinggal di tiam jongsan setelah mengetahui Iteng adalah Tio Giok Tin yang terkenal kejam di masa lampau, Tentu saja mereka tidak berani mempertaruhkan jiwa anggota keluarganya dan menantang bertanding lagi pada sumuai, Yeui menghela nafas gegetun, ucapnya, pantas setelah kedua ciampu itu mengajarkan kufunya padaku, mereka melarangku katakan kepada siapapun, kiranya takut diketahui Iteng Sin ini. Apabila sumuai mengetahui kedua orang itu mengajar kufunya padamu, dalam gusarnya bisa jadi sumuai akan benar-benar turun gunung untuk membunuh anggota keluarga kedua orang ini, Dan tentu sukar bagiku untuk mencegahnya, Yeui merasa tidak enak hati, katanya, jika begitu, untuk apa mereka mengajarkan kepandayan padaku dengan menanggung bahaya besar begini soalnya sudah belasan tahun mereka meyakinkan ilmu langkah ajaib dan ilmu pukulan sakti, Mereka sendiri tidak tahu apakah kufu baru mereka dapat mengalahkan sumuai atau tidak untuk mencobanya sendiri mereka tidak berani, Kebetulan mereka menemukan kau yang sedang mencari sumuai mereka menduga antara kalian pasti akan bertempur. Maka mereka sengaja mengajarkan hasil jerih payah mereka padamu dengan tujuan menggunakan dirimu sebagai batu uji. Boleh dikatakan juga beruntung nagimu, sekaligus mendapat dua macam ilmu sakti, Tapi dari mana kedua ciampu itu akan mengetahui kepandayan mereka dapat mengalahkan eteng sini atau tidak? Mereka kan tidak ikut menyaksikan sendiri kau tidak tahu bahwa pada waktu kau bertempur dengan sumuai, Kami bertiga sama-sama menongkrong di atas pohon cemara untuk mengintip sungguh lucu, Sumuai tidak tahu sama sekali, benar-benar terlalu gegabah dia, Yeui berkhawatir bagi Ang Baw Kong dan Lem Sihek tanyanya, Dan kufu mereka sekarang apakah dapat mengalahkan eteng sini tidak dapat kupastikan, Tapi kupikir mereka tetap belum berani menantang bertanding pada sumuai, Oh, sebab apa tanya Yeui? Dengan kufu ajaran mereka berdua memang kau kelihatan lebih unggul, Tapi mereka tetap belum melihat sumuai memainkan Hayan Kiam Hoat, Betapapun tetap tidak berani mencobanya, tutur Hoat Sujin, Matelumlah, sebelum menyaksikan sendiri betapa hebatnya Hayan Kiam Hoat, Sukar bagi seseorang untuk merasa yakin dapat mengalahkannya, Sementara itu Iajar sudah menyingsing, di dalam kuburan sudah ada cahaya, Nyata mereka telah mengobrol sepanjang malam setelah tidur semalaman, Hiat Tuhin Kiyok telah terbuka dengan sendirinya, Ia telah mendusin mendengar suara si Nona, Yeui bertanya, kau sudah bangun, Adik Kiyok baru habis ucapannya, Mendadak ia merintih kesakitan cepat, Hing Kiyok mendekatinya dan memegangi tepi peti mati sambil bertanya, Kenapa kau, Toa Kuo, Kepalaku sangat sakit keluh Yeui dengan suara terputus-putus. Hoat Sujin menghela nafas, Ia tutup hiatu anak muda itu agar tertidur lalu ia memijat dan mengurut pelahan bagian dadanya. Ciam Pual, bagaimana Toa Kuo tanya Hing Kiyok kuatir? Hoat Sujin tidak menjawabnya, Ia terus mengurut bagian penting di sekujuh Yeui, Namun arah urutannya itu ditunjukkan ke bagian tangan Hing Kiyok tahu gelagat cukup gawat, Maka tidak berani bertanya lagi setelah sekian lamanya mengurut, Ubun-ubun Hoat Sujin tampak mengepulkan hawa, Dalam sekejap seluruh tubuhnya seolah-olah terbungkus oleh selapis kabut. Kini Hing Kiyok tidak dapat melihat keadaan di dalam peti mati, Uap panas itu telah membuatnya berkeringat juga, Tanpa terasa ia menyurut mundur, Diam-diam ia berdoa. Dilihatnya uap putih itu makin banyak hawa panas juga makin terasa, Kembali Hing Kiyok menyurut mundur lagi dua tindak tiba-tiba dirasakan tertahan oleh sesuatu benda di belakang. Ia tahu itulah peti mati yang lain kini cuaca sudah terang, Ia tidak merasa takut, Tapi karena uap yang tebal itu, Ia merasa sesak nafas, Berdiri saja tidak tegak olah menjulurkan tangannya untuk memegang tutup peti mati sebelum ini. Peti mati itu terlihat jelas tertutup rapat, Tapi ketika tangannya merabal ke situ, Ternyata memegang tempat kosong, Karena hal ini tidak didugaannya, Pegangan tangannya jadi telanjur menahan ke bawah sehingga mencapai dasar peti mati Barulah tubuhnya yang condong itu tertahan ke ruang nona itu terkejut, Ia pikir bilakah peti ini dibuka jangan-jangan peti mati ini juga kosong. Waktu ia berpaling, Dilihatnya tutup peti mati sudah terbuka dan tersingkir ke samping, Bagian dalam peti mati rada gelap samar-samar Cuma kelihatan seperangkat baju orang mati masih terletak di situ, Nyata peti mati ini tadinya tidak kosong. Segera Hinkiyok mengendus bawa pek di dalam peti mati, Bau itu jelas adalah bau orang mati, Baru sekarang Hinkiyok menjerit tertahan karena kejutnya. Jeritannya ternyata tidak mengejutkan Hoa Tsu Jin, Sebab waktu itu Hoa Tsu Jin sedang mengerahkan segenap tenaga dan perhatian untuk menyembuhkan Iye Ui, Sekalipun gunung ambruk di depannya juga takkan membuat dia terkejut sedapatnya Hinkiyok menahan perasaannya yang berdebar, Ia coba menenangkan pikirannya ia berusaha merenungkan apa yang terjadi, Peti mati ini tidak mungkin terbuka malam tadi, Hoa Tsu Jin menaruh peti mati ini di sampingnya, Jelas isi peti mati ini adalah seorang yang paling berdekatan dengan dia, Jangan-jangan istrinya? Kalau istrinya, kenapa peti mati ini dibuka orang? Lebih-lebih tidak mungkin terbuka sendiri, Hoa Tsu Jin sendiri juga tidak mungkin membongkar peti mati ini lalu siapakah yang membukanya? Isi peti mati tinggal pakaian mayat saja, Tulang belakang jenazah sudah hilang, Jelas tujuan orang yang membongkar peti mati ini adalah untuk mencuri tulang jenazah, Lantas siapakah yang sengaja mencuri tulang jenazah istri Hoa Tsu Jin ini? Hing Kiok tidak dapat menemukan jawabannya, Dalam keadaan demikian ia pun tidak berani tanya Hoa Tsu Jin, Ia tahu Hoa Tsu Jin lagi asik menyembuhkan Yeui dan tidak boleh digunggu. Lalu terpikir lagi olehnya, Sudah berapa lamakah peti mati ini dibongkar orang? Pada waktu Hoa Tsu Jin berjaga di sini, Pencuri itu pasti tidak berani membuka peti mati ini, Sekalipun Hoa Tsu Jin sedang tidur juga takkan dilakukannya, Kecuali Hoa Tsu Jin mati di dalam kuburan inilah baru pencuri itu berani masuk ke sini. Kalau tidak dengan ilmu silat Hoa Tsu Jin yang maha tinggi, Siapakah yang berani masuk ke kuburan ini? Pelahan uap panas tadi mulai buyar, Terdengar napas Hoa Tsu Jin yang rada terengah waktu Hing Kiok berpaling Dilihatnya Hoa Tsu Jin sedang memegangi kedua lengan Yeui Dan lagi mengerahkan tenaga dengan matel, terpejam. Tanpa terasa Hing Kiok menjerit tertahan pula demi melihat lengan Yeui, Sebab lengan Yeui sekarang berwarna hitam menakutkan. Dilihatnya tangan Hoa Tsu Jin yang memegangi lengan Yeui itu pelahan mengurut ke bawah, Dan setiap bagian yang tergeser itu, bagian lengan Yeui itu lantas berubah menjadi putih, Sebaliknya bagian siku ke bawah bertambah hitam, Baru sekarang Hing Kiok tau Yeui terkenal racun jahat Dan Hoa Tsu Jin sedang mengerahkan lukangnya untuk mengusir racun dalam tubuh Seng To Ako, Apabila hawa hitam sudah seluruhnya tergesak ke telapak tangan, Dari darah racun dikeluarkan dengan sendirinya Seng To Ako akan sembuh. Dua kali jeritannya ternyata tidak mengejutkan Hoa Tsu Jin, Nyata orang sedang mencurahkan segenap tenaga dan pikirannya untuk menyembuhkan Yeui sehingga tidak menghiraukan segala apa yang terjadi di sekitarnya, Jangan-jangan pada saat demikian Yahsi pencuri tulang jenazah tadi menyusup masuk dan membongkar peti mati. Hing Kiok coba merenungkan suasana beberapa waktu yang lalu, Rasanya tadi seperti mendengar sesuatu suara pelahan di belakang, Tapi lantaran dirinya juga sedang memperhatikan Kero Hoa Tsu Jin mengadakan penyembuhan terhadap Yeui, Maka suara itu tidak diperhatikannya. Sejenak kemudian, Hoa Tsu Jin menghela nafas panjang, Lalu berucap sambil mengusap keringatnya. Akhirnya berhasil juga, Ia berpaling dan memanggil, Nona Cilik pada saat itulah mendadak dilihatnya tutup peti mati terbuka, Keruan air mukanya berubah pucat, Serem tak ia memburu maju dan mendekat tepi peti mati, Teriaknya dengan suara memilukan, Oh istri titik istriku dia merangkul pakaian mayat di dalam peti, Serupa kalau dia memeluk jasad istrinya lalu ia berpaling dan memandang Hing Kiok. Hing Kiok melihat air metu Hoa Tsu Jin bercucuran bagai hujan sungguh tidak kepalang sedihnya, Tapi di dalam kesedihannya juga mengandung rasa gemas yang tak terkatakan, Diam-diam Hing Kiok merasa takut melihat sikap Hoa Tsu Jin. Dari tatapan Hoa Tsu Jin itu, Hing Kiok tahu maksud orang hendak tanya padanya apa yang terjadi. Dengan suara tergegap ia berkata, Pada titik pada waktu Ciam Pua mengerahkan tenaga tadi orang, Orang itu masuk kemari siapa orang itu Hoa Tsu Jin meraung murka. Hing Kiok ketakutan dan menggigil karena raungan keras itu, Jawabnya dengan suara gemetar, Entah, aku tidak, tidak tahu dengan gusar Hoa Tsu Jin mendam peratnya apakah kau orang mampus. Mengapa tidak tahu lekas katakan siapa yang mencuri istriku matanya nampak merah Seakan-akan menyemburkan api sikapnya beringas, Tidak kepalang murkanya, Kalau bisa si pencuri mayat itu akan dicincangnya hingga luluh. Karena ketakutan didam perat lagi dengan dengis, Hing Kiok merasa penasaran dan menangis dan sekali menangis sukar lagi di bendung. Mendadak Hoa Tsu Jin menengadah dan berteriak, Tio Giok Tin, Tio Giok Tin, Kutahu pasti kau, Ya, pasti perbuatanmu sambil memeluk pakaian mayat itu, Dia terus menerjang keluar kuburan, Sudah jauh suaranya masih berkumandang di udara, Tio Giok Tin, Kutahu pasti kau, Pasti perbuatanmu memang betul, Si pencuri tulung mayat itu ialah Hiteng Sinni, Sudah lama dia menemukan pesawat rahasia kuburan itu, Hanya saja setiap hari Hoa Tsu Jin berjaga di situ Hingga sukar baginya untuk mencuri tulang jenazah semalam Dia sengaja berlagak mencari lubang masuk ke kuburan itu, Maksudnya supaya Hoa Tsu Jin tidak berjaga-jaga lagi. Padahal percakapan antara Hoa Tsu Jin dan Yeui semalam Telah dapat didengar seluruhnya oleh Hiteng Sinni Yang bersembunyi di dekat lubang cahaya. Hoa Tsu Jin mengira Hiteng sudah pergi, Tapi sesudah pergi dia datang lagi dan tidak diketahui oleh Hoa Tsu Jin. Pada waktu Hoa Tsu Jin asik mengadakan penyembuhan kepada Yeui, Kesempatan baik itu telah digunakan oleh Hiteng Sinni Untuk membuka pesawat rahasia kuburan itu dan masuk ke dalam, Peti mati dibukanya dan tulang jenazah isferi Hoa Tsu Jin dicurinya Segala sesuatu dilakukannya dengan ringan dan cepat serta berjalan dengan lancar. Waktu itu biarpun diketahui Hiteng Kyo umpamanya, Paling-paling nona ini hanya akan mengantar nyawa percuma, Sebab dengan sekalian Tameteng dapat membunuhnya untuk menutup mulutnya Sedangkan Hoa Tsu Jin lagi mencurahkan segenap pikirannya menyembuhkan Yeui, Apapun yang terjadi di sekitarnya sama sekali tidak diketahuinya. Begitulah tangisan Hing Kyo itu telah membersihkan semua perasaan sedih yang mengeram dalam hatinya selama ini, Sampai setian lama barulah ia berhenti menangis. Ia mengusap air mata, tapi tidak dilihatnya lagi Hoa Tsu Jin Ia tidak tahu bagaimana keadaan Seng To Ako sekarang cepat ia mendekati peti mati, Dilihatnya Yeui masih tertidur lelat kedua telapak tangannya hitam gilap. Ia tahu racun dalam tubuh Seng To Ako telah didesak seluruhnya ke bagian telapak tangan oleh tenaga dalam Hoa Tsu Jin tadi, Sejerah Hing Kyo mencabut tusuk kundainya, Dengan ujung tusuk kundainya cocok ujung ke-10 jari Yeui, Seketika darah mengalir keluar, darah hitam pekat seperti tinta hitam. Pelahan telapak tangan Yeui dari hitam berubah menjadi putih, Darah pun berhenti pelahan sebab luka ujung jari mulai mengering maka darah tidak dapat mancur lagi. Legalah hati Hing Kyo, Ia mengira darah berbisa anak muda itu sudah habis dikeluarkan. Tak terduga, Sejenak kemudian telapak tangan Yeui mulai bertambah hitam lagi. Keruan Hing Klo terkejut, Cepat ia mengulangi lagi mencocok ujung jari Yeui dan mengeluarkan darah berbisa seperti tinta hitam itu. Setelah darah berbisa mengalir keluar, Tangan berubah menjadi putih siapa tahu sebentar tangan Yeui kembali berubah hitam pula. Sekali ini Hing Kyo tidak berani mencocok ujung jari Yeui. Ia tahu racun dalam tubuh anak muda itu terlalu aneh dan sukar disembuhkan. Dan jika ujung jari ditusuk dan darah keluar lagi, Bisa jadi akan terlalu banyak mengalirkan darah dan akan mengganggu kesehatan sangto aku. Nona itu tak berdaya lagi, Ia pikir bila Hoa Tsu Jin masih berada di sini tentu bisa menolong Yeui, Tapi sekarang Hoa Tsu Jin sudah pergi. Diam-diam ia menyesali diri sendiri yang kurang waspada sehingga memberi kesempatan kepada pencuri untuk masuk dan membawa lari tulang jenazah. Kalau saja kejadian itu diketahuinya dan si pencuri dapat dihalau, tentu juga Hoa Tsu Jin takkan pergi. Bagian 18 karena khawatirnya, kegagalan menyembuhkan Yeui itu dia anggap sebagai kesalahannya sendiri. Makin berpikir makin benci pada diri sendiri sehingga tanpa terasa ia menangis lagi. Entah berapa lama ia mendekap kepalanya dan menangis sedih di samping peti mati, Akhirnya Hiat Tsu Yeui yang tertutup itu terbuka dengan sendirinya, Ia mendusin, lalu bertanya, Hi, adik yok, apa yang kau tangisi toa? Toa kau racun lukamu Yeui memandang telapak tangan sendiri, Dilihatnya Hoa Tsu Jin telah mendesak racun ke bagian situ, Ia tertawa, katanya, Adik yok jangan khawatir, Lukaku tidak berbahaya.